Pemirsa, keterbatasan biaya membuat penyandang disabilitas asal kecamatan Gambiran Banyuwangi ini terpaksa menggunakan anyaman bambu sebagai pengganti kaki palsu. Hal itu dilakukan untuk bisa beraktivitas meski tak bisa berjalan normal seperti biasa. Dengan ide dan kreativitas sendiri, kaki palsu dari anyaman bambu mampu menompang kehidupannya di tengah keterbatasan. Pemirsa sudah dua tahun ini, Sudoso Lukas, penyandang disabilitas desa Purwodadi, kecamatan Gambiran harus berjuang di tengah kerasnya kehidupan. Untuk bertahan hidup saja, pria ini rela menggantungkan hidup pada sebuah anyaman bambu. Bukan dikreasikan untuk dijual, melainkan dijadikan alat untuk berjalan. Beginilah ironi kehidupan yang harus dijalani Lukas di tengah hiruk pikuk kemajuan ekonomi masyarakat Banyuwangi. Keterbatasan biaya membuat ia terpaksa mengolah bambu menjadi kaki palsu. Ide membuat kaki palsu ia dapatkan dari tontonan televisi. Butuh waktu hingga 15 hari bagi Lukas mengolah anyaman menjadi alat untuk berjalan. Tidak mudah memang, bahkan dari tiga kaki palsu yang dibuatnya, hanya satu yang bisa dipakai. Itu pun masih jauh dari kata nyaman. Namun, apa boleh buat? Kaki palsu ini yang bisa Lukas andalkan. Tak nyaman memang, namun karena tak ada lagi kaki palsu bambu ala Lukas ini yang kini jadi solusi. Setahun melampah lah, satu tahun jalan. Ini malah Sinclairu anak kulau ini. Kulau kan aslinya memang gini di tengah kehilangan itu. Kulau ini membuatnya sadar. Nah, ini Pak RT. Ngebel anak kulau yang di tengah kediri. Nah, kulau membuatnya sadarnya itu diputu ke kediri. Nah, aslinya membuatnya ngetah. Saya. Nah, juga rikanya kulau sadar, kulau dan kaget. Tidak ada, kita berpikir. Kita berpikir dan berpikir. Tidak ada. Lalu, terus, tidak berpikir. Sampai kita, Pak, tak ada penuh. Lalu, aku masih mulai. Kulau ini tidak berpikir. dikongsi, terus dikongsi malam, saya sudah sadar jadi, saya tidak tahu, ini jatuh kandus kerawak, lari atau gatal saya berpikir, saya sudah berkesehatan dan waras boleh malam akhirnya, anak saya sudah dioperasi, dipotong saya sudah berangkat, hengkel-hengkelan itu kalau jalan langsung ngerik kita putuh langsung ngerik juga ngerik tetap terus dioperasikan itu dipotong ngerik terus ini sentenya ngamal ini bah, ini jenangan? seperti PRT mungkin sakit tapi kita pun ada kancingan, kencang ini dihabit kencang sakit, kemudian ada yang sabuk dan pundaknya sabuk luka sendiri harus merelakan kakinya diamputasi lantaran terkena penyakit gatal yang menggerogoti kaki sebelah kanannya dan sejak saat itu ia hanya menjalani hidup dengan terbaring di atas kursi roda tak hanya itu ia harus tinggal di rumah ketua RT setempat karena sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi ia pun kemudian berinisiatif untuk membuat kaki palsu dari bambu dengan bantuan ketua RT yang selama ini telah membantunya dari Banyuwangi Jawa Timur tim Liputan Banyuwangi 1TV melaporkan Surawala saya setelah memang lebih repot saya sudah tinggal kaki saya coba saya sungguh saya telpon saya Oke